Bisa kita berbicara soal masakan Indonesia ini memang sudah banyak diakui oleh dunia. Tak heran jika restoran khasnya pun sangat diburu di luar negeri. Nah, seperti satu restoran kecil yang terletak di negara bagian New York, Amerika Serikat. Restoran ini bernama unik, yaitu Warung Selasa. Karena hanya memasak makanan setiap hari Selasa, seperti hari ini. Di selas-sela kota Queens, New York yang padat dan di antara berbagai restoran megah, berdirilah satu tempat makan khas Indonesia, bernama Warung Selasa. Sesuai namanya, toko swalayan ini berubah menjadi restoran hanya setiap hari Selasa. Makanan yang disajikan tentunya hanya makanan otentik Indonesia, seperti rendang hingga gulai. Yang menjadikannya unik adalah, restoran ini hanya menyediakan satu meja saja, sehingga pengunjung harus antri setiap hari Selasa. Tidak hanya itu, pemilik Warung Selasa yang juga merangkap chef akan berbincang-bincang dengan para tamu. Walau menjadi salah satu restoran terkecil di New York, tempat makan khas Indonesia ini telah memiliki tempat khusus di hati para warga sekitar. Bahkan, situs Great Big Story pun menyebutnya sebagai the hottest spot in town untuk makanan tradisional. Jika Anda melancong ke New York, mungkin Anda bisa mampir ke Warung Kecil yang telah membawa rasa khas Indonesia selama 10 tahun ini.